Pemirsa peringatan Hari Kesehatan Nasional yang jatuh pada 12 November 2023, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jampi akan menggelar kegiatan bakti sosial, operasi bibir sumping dan langit sumping secara gratis. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rindau Dina, pamit undur diri. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kita. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jampi akan menggelar bakti sosial, operasi bibir dan langit sumping. Kegiatan bakti sosial, operasi bibir dan langit sumping tersebut akan dimulai pada 10 sampai dengan 12 November 2023, bertempat di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jampi. Ada pun syarat bagi pasien yang ingin mendaftar yakni pasien bibir sumbing tidak dalam keadaan sakit, yakni batuk, demam maupun pilek. Berat badan minimal 5 kg dan usia minimal 3 bulan. Sementara untuk pasien celalangi tidak dalam keadaan sakit, yakni batuk, demam ataupun pilek. Berat badan minimal 10 kg, usia minimal 10 bulan dengan persyaratan administrasi seperti KTP dan juga KK. Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi, Dr. Anton Trihartanto mengatakan, program ini merupakan salah satu tindak lanjut arahan gubernur untuk mewujudkan Jambi mantap. Rumah Sakit Umum Raden Matahir berkomitmen untuk membantu masyarakat provinsi Jambi untuk melakukan pelayanan kesehatan merujuk dari beberapa kasus pelayanan kesehatan, salah satunya adalah kasus bibir sumbing. Jadi menindaklanjuti dari arahan Pak Gubernur untuk mewujudkan Jambi mantap ini, kita Rumah Sakit Umum Raden Matahir berkomitmen untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat provinsi Jambi. Kita untuk melakukan pelayanan kesehatan, ada beberapa kasus pelayanan kesehatan yang tidak dikaper sama BPJS. Ini salah satu kasus adalah bibir sumbing. Jadi kalau bibir sumbing itu yang hanya bibir sumbing, kita tidak dikaper sama BPJS untuk di Jambi. Itu yang ditanggung adalah bibir sumbing dan langit-langit. Jadi sekaligus sekalian ini, kita lakukan operasi bibir sumbing gratis untuk pasien masyarakat Jambi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu nanti. Ada pun proses-proses persiapan untuk operasi itu, kita kumpulkan pasien, berkoordinasi sama stakeholder yang terkait, damat, lurah di seluruh provinsi. Kemudian kita lakukan screening pasien itu, jadi dipiksa dulu sama dokter Ana, sama dokter anestesian, dokter bius. Kemudian nanti setelah itu akan dilakukan tindakan operasi oleh dokter tim bedah plastik Rumah Sakit Raden Matahir bekerjasama dengan tim bedah plastik. Anton berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara berkesinambungan dan prinsipnya Rumah Sakit Umum Raden Matahir juga siap untuk melayani masyarakat Provinsi Jambi. Dirinya berharap pasien yang melakukan pengobatan dapat tuntas di rumah sakit ini. Selanjutnya bagi masyarakat yang ingin mendaftar dan mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi Humas Rumah Sakit Matahir Jambi di 0859-4235-0600. Pendaftaran masih akan dibuka hingga Kamis 9 November 2023. Dalam acara puncak pada Sabtu mendatang, rencananya juga akan dihadiri oleh Gubernur Jambi. Terima kasih telah menonton!